Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman resmi mengumumkan syarat pencalonan bupati dan wakil bupati. Salah satu syarat pengajuan bakal pasangan calon, partai politik, atau gabungan partai politik harus memiliki perolehan suara sah sebesar 10% pada pemilu kemarin atau 16.908 suara. KPU Kabupaten Pasaman umumkan syarat pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah berdasarkan keputusan KPU nomor 575 tahun 2024, parpol atau gabungan parpol boleh mengusungkan bakal pasangan calon dengan syarat perolehan suara sah minimal 10%. Keputusan KPU terkait minimal perolehan suara untuk mengusung pasangan bakal calon mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi sehingga keputusan syarat pencalonan 20% jumlah kursi atau 25% perolehan suara sah tidak berlaku lagi. Sementara berdasarkan data hasil perolehan suara masing-masing partai politik pada pemilu terakhir di Kabupaten Pasaman, sebanyak 7 parpol berpeluang untuk mengusung bakal pasangan calon karena perolehan suara ketujuh parpol itu masing-masing lebih dari 16.000 suara sah. Julius Ran, komisioner KPU Pasaman, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 3 lesion ofisier bakal pasangan calon yang meminta akses silon KPU dan mereka diminta untuk segera mengupload berkas pencalonan agar proses verifikasi juga bisa lebih cepat dilaksanakan. KPU berharap bakal pasangan calon atau tim lebih teliti untuk pendaftaran bakal calon yang diusung terutama syarat pencalonan karena tidak ada proses perbaikan setelah pendaftaran nanti. Syarat pencalonan itu yang pertama dia harus sesuai dengan keputusan MK ya dia harus kalau dia melalui partai politik memiliki suara minimal suara sah 10% pada pemilu terakhir. Baik yang partai politik memiliki kursi maupun yang tidak memperoleh kursi. Kursi tidak disinggung lagi di dalam keputusan mahkamah konstitusi. Kita tentu berharap calon segera memanfaatkan waktunya lah ya karena kita waktunya juga hanya 3 hari ya agar tidak mendaktar di akhir-akhir waktu. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.